Contohnya, model fungsional, deskriptif, maket, ya enggak, peta, oke, peta, peta, ya sama aja lah, nah itu menggambarkan kondisi nyata, ya enggak, kemudian manekin, oke, toys, ya boneka, kemudian apalagi, itu adalah model-model deskriptif, ya. Ya, tapi ada yang prediktif, prediktif, model prediktif, misalnya apa, contohnya ini kebanyakan sih matematik, ya, tapi kalau pun enggak matematik bisa, ya, prediktif bisa, kalau yang matematik misalnya Anda membuat rumus peramalan, ya, membuat rumus regresi untuk prediksi, ya, peramalan forecasting, nah itu berarti, berarti model rumus Anda itu, model matematik dalam bentuk rumus Anda itu adalah model prediktif, Ya, meramalkan, di situ Anda masukkan, misalnya, apa namanya, peramalannya adalah untuk 10 tahun ke depan, maka model prediktif untuk 10 tahun ke depan, ini meramalkan kondisi dari sistem, sistem itu salah satu contohnya misalnya adalah keuntungan di tahun 10 tahun ke depan, nah itu berarti prediktif. Atau normatif, ya, normatif, misalnya rumus-rumus standar yang bisa Anda gunakan, ya, atau misalnya normatif itu, kalau yang non matematik, ya, yang seharusnya, misalnya, apa ya, Misalnya ada model simulasi, ya, simulasi, atau iklan, ya, iklan, misalnya iklan tentang bagaimana cara berlalu lintas yang benar, gitu ya, bagaimana caranya, apa namanya, menggunakan jalan raya yang benar, ada iklannya itu, ya kan, dengan animasi, misalnya gitu, ya kan, Wah, dimana semua kendaraan berhenti, apa namanya, mengatur kecepatannya, kalau ditulis disitu 60 km maksimum, maka dia, kecepatannya itu maksimum segitu, ya, ada tulisan dalam model lintas, dirarang berhenti, maka tidak ada satupun kendaraan yang berhenti, Ada ditulis disitu, boleh berhenti, berhenti disitu, nah, itu, ditunjukkan tuh, ya, nggak, di video itu, simulasi bagaimana, atau deskripsi berkendaraan yang benar, tetapi itu adalah merupakan model normatif, bagaimana seharusnya berkendaraan yang benar, ya, iklan-iklan lah, iklan-iklan yang dari pemerintah, biasanya gitu ya, Iklan layanan masyarakat, gitu, itu normatif, itu model-model normatif, ya, atau misalnya bisa juga, SOP, SOP, atau ini ya, tentang COVID, ya nggak, protokol kesehatan, ya, itu, kalau dibuatkan misalnya, baligonya, atau pamfletnya, ya, atau posternya, itu kan suka ada tuh, narasi, dan juga mungkin gambar-gambar, nah, itu adalah model normatif, ya, teman-teman, tentang sebagaimana seharusnya orang melakukan protokol kesehatan, misalnya gitu, oke, nah, tadi, kalau untuk yang model statis, ya, model statis, contohnya apa? Satis, ya, contohnya kayak, hampir sebagian besar, kali, ya, model statis, tadi peta globe, global, ya, kemudian, apalagi, Satis, jadi, waktu berubah pun, ya, jadi dia nggak berubah, ya, keadaannya tidak berubah, gitu, tapi ada yang berubah, contohnya adalah pengatur suhu, ya, Temperature Detector, gitu, ya, Atau, Ya, terutama pengatur suhu, tuh, ya nggak, kalau, atau pengatur Tingkat polusi, apa namanya, teman-teman, yang Yang ada tuh di Di mana sih, di Bondaran Haya, atau di mana, gitu, ya, ada tuh keterangan, ya nggak, suhu sekian-sekian, kan, ada Ada parameter-parameternya, ya nggak Nah, itu adalah model, apa, model Dinamis, ya nggak Ya, model dinamik Jadi, jam Waktunya berubah, ya, pagi, meski masih bagus Polusinya, tingkat polusinya masih rendah Pas siang Udah rame, kendaraan Berubah, tuh, polutannya tinggi, misalnya gitu Atau suhu pun sama, begitu, ya, suhu, gitu, ketika mataharinya sudah Apa namanya, di atas kepala mungkin ya suhunya naik, gitu, tinggi Itu ya, model itu kan, suhu itu kan sebenarnya model, ya, menggambarkan Nah, model kuantitatifnya nggak, sekaligus dia kuantitatif, angka yang munculnya, gitu, ya Tadi juga, yang pengukur suhu, dia bisa mendeteksi, misalnya Tingkat polusi, ya Emisi gas buang, gitu, ya, berapa Berapa satuannya ada di situ, gitu Volumenya berapa, gitu Oke Itu yang dinamis, ya, teman-teman Kalau di Pro model, jelas lah, kita setting waktunya Misalnya, kita buat simulasi antrian dengan Pro model Kita setting waktunya 8 jam Sebesar dengan 8 jam kerja Kita bisa lihat, kita simulasinya pergerakannya, tuh, ya Dari jam pertama Kita mulai, dari waktu Mulai Kita, kita start, gitu Kita bisa lihat, tuh Jumlah Apa namanya, pengguna yang sudah dilayani berapa Yang dalam antrian berapa Yang sudah dilayani berapa, gitu, ya Itu terus, real time, ya, berjalan terus Ongoing, lah, gitu Itu model dinamis, ya Atau ada juga yang kita gak usah Real time, tapi kita Bisa cek Secara Satuan waktu, misalnya Apa namanya Jam 8 Mulai Jam 10 Saya ingin tahu hasilnya, gitu Bisa berubah jam 10 Hasilnya berubah dari jam 8 Jam 11 Cek lagi bisa berubah, gitu ya Nah, itu berubah Rubah sesuai dengan Waktunya Tingkat kepastian deterministik, ya Deterministik pasti Contohnya adalah Model deterministik, ya Jadi, semua variabelnya adalah Variabel deterministik Oke Misalnya, contohnya adalah Model KRS, ya, teman-teman Kalau di KRS sudah ada aturan Bahwa Yang bisa mengambil mata kuliah Lebih dari Maksimum 24, gitu ya Itu adalah IPS Lebih besar dari Sama dengan 3 Gitu ya Itu Variabelnya jelas Adalah IPS Deterministik Terus Apalagi, ya, itu variabelnya cuma 1, ya IPS saja Atau misalnya yang kumlod, lah Syarat untuk kumlod Model Model untuk kumlod Anda buat disitu Persyaratannya adalah Waktu Selesai studi Ya, itu variabel pertama, ya Masa studinya itu Maksimum 4 tahun Ya Oke Kemudian IPK-nya 3,51 Misal, contohnya Tapi sekarang kayaknya naik, deh Dan tanpa Ada nilai D Misal, gitu Oke Nah, itu 3 variabel itu Deterministik, tuh Gak bisa diubah Kalau cuman Kalau dia Lulus 4 tahun saja Tapi tidak Di atas 3,51 Dan ada nilai D-nya Dia gak bisa kumlod Misal, gitu ya Itu model untuk Apa namanya Contoh, lah Contoh saja seperti itu Atau misalnya Apalagi, ya Contoh lain adalah Model Misalnya teman-teman sudah belajar Model-model persediaan Ada deterministik Ada probabilistik Ya gak Deterministik berarti Misalnya Apa teman-teman Demandnya tetap Ya gak Demandnya pasti Sudah diketahui Jumlah demandnya berapa Kemudian Lead timenya pasti Nah, jadi semua variabel-variablenya Pasti deterministik Tidak bisa Bersifat kemungkinan Atau probabilistik Ya Ada yang E-O-Q kan E-O-Q deterministik Kadang Ada yang Apa namanya E-O-Q Probabilistik Misalnya gitu Nah, kalau probabilistik Demandnya bisa berubah-ubah Kita gak tahu nih demandnya Makanya dibuat misalnya Forecasting Gitu ya Nah, itu model E-O-Q Ada yang probabilistik Ada yang deterministik Atau yang Probabilistik lagi Apa contohnya Ya, banyak lah Jadi mulai misalnya Model antrian Antrian di ATM Atau antrian di bank Antrian di rumah sakit Di pelayanan Ya, di customer service-nya Misalnya gitu Di loket Itu variabelnya kan Banyak yang probabilistik Ya gak Misalnya kedatangan Pengguna Kedatangan pelanggan Itu deterministik Probabilistik Bisa diatur gak Setiap 5 menit sekali gitu Enggak kan Enggak bisa kan Ya, kapanpun mereka datang Jadi itu model Probabilistik Jadi Anda ketika membuat Simulasi antriannya Maka jelas Itu pasti model Simulasi probabilistik Karena ada satu aja Variabel yang probabilistik Maka modelnya menjadi probabilistik Ya Gitu Karena ketika satu Ada variable yang Bersifat probabilistik Maka menyebabkan Hasilnya pun nanti adalah Probabilistik Tidak ada yang pasti Oke Nah tadi Ada model Berdasarkan interaksi Dengan lingkungan Terbuka tertutup Terbuka misalnya apa Yang interaksi dengan lingkungan Ya Ya hampir sebagian besar Ya Kalau gak semua Sistem itu terbuka ya Atau model pun adalah terbuka Ya Dia berinteraksi dengan lingkungan Sistem perkuliahan Ya Kita berinteraksi dengan Misalnya PLN Enggak Kalau PLNnya mati Listriknya Aliran supplynya mati Gitu ya Maka kita akan Ikut-ikut Kena dampaknya Jalanan macet Ya jelas Teman-teman Juga bisa terpengaruh Gitu ya Untuk Kalau lagi normal ya Atau koneksi internet Terganggu Ya teman-teman Bisa kita Semua terpengaruh Jadi sangat Dipengaruhi oleh Lingkungan Gitu Itu sistem Atau model yang terbuka Ada yang tertutup Nih Dia lumayan Bisa Mengisolasi dirinya Dari pengaruh lingkungan Ya Interaksinya sangat Kecil Sangat rendah Dengan lingkungan Contohnya apa Teman-teman Contohnya adalah Misalnya Kalau kita anggap Reaktor nuklir Sebagai satu Sistem Ya Itu adalah sistem Yang lebih tertutup Ya Sedikit reaksinya Dengan lingkungan Oke Kecuali karena Ada gangguan Yang bersifat Apa namanya Force measure Gitu ya Kayak Bencana alam Segala macam Sebenarnya itu Waduh dia terkena Pengaruh Tapi kan Overall Dari ketika dia beroperasi Maka dia Cenderung tertutup Ketika dibuat Modelnya pun Kita harus membuat Model Sistem yang tertutup Ya Model yang tertutup Gitu Dimana kita Mengabaikan Pengaruh Dari lingkungan Gitu Oke Tadi model Kualitatif Kualitatif Berdasarkan tingkat Kuantifikasinya Kalau dia menggunakan Rumus Angka-angka Maka kuantitatif Kalau dia Apa namanya Sedikit menggunakan Ini kayak Tadi Poster Tentang Panduan Bagaimana protab Ya Protokol kesehatan Itu adalah Model kualitatif Ya Tapi ketika Model eoki Itu model Kualitatif Ya Model ada Rumus-rumusnya Dan sebagainya Oke Peta market Itu semua Rata-rata model kualitatif Dimensi Berdasarkan dimensi Model dua dimensi Tiga dimensi Dua dimensi Jelas ya Petak Kemudian Apalagi Apalagi Lukisan Apalagi Dua dimensi Iklan Poster Baligo Itu kan Dua dimensi Ada yang Tiga dimensi Tadi Tiga dimensi Contohnya adalah Flight Simulator Market Market Itu Tiga dimensi Oke Jadi itu Klasifikasi Dari model